Video ini merupakan video yang belakangan ini begitu viral di media youtube dan tiktok pastinya Kami sebagai pembela dari serangan komentar-komentar umat Kristen yang sering membicarakan Islam Tentunya heran sekali dengan fakta ini Nah untuk itu kami minta pendapat kalian ya sahabat ofisial Silahkan kalian berkata dengan jujur apakah ini merupakan atau masuk ke ranah penistaan agama Hmm kau cukur heh kau cukur rambut kau Cuplikan video live di media sosial tiktok dengan akun bernama Ad Ratu Entok Glow Skincare menghebohkan dunia maya Dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu Ratu Entok berkali-kali mengatakan ke foto pria yang menyerupai Tuhan Yesus Mencukur rambut panjang agar tidak menyerupai wanita Assalamualaikum Wr Wb Kebenaran dan kebetulan adalah dua variable yang berbeda yang memiliki batas masing-masing ya Jadi tidak bisa saling melampaui satu sama lain Namun disini anehnya sesuatu yang merupakan fakta dan kebenaran malah diklaim sebagai penistaan agama Nah bagaimana menurut kalian dari ketiga video ini Yang pertama adalah pelapor yang kedua pelaku dan kemudian yang ketiga adalah komentar netizen Silahkan ya kalian berkomentar dan mari kita saksikan bagaimana video yang pertama yakni dari sang pelapor Yang pertama kita itu melihat ya Ada video yang direkam oleh salah satu pengikut atau yang menonton Live-nya daripada pemilik akun TikTok Di situ kita melihat ya Dari video itu yang pertama sebelum dia mengucapkan bahasanya Dia meniru suara binasa Baru dia mengucapkan kembali Berulang-ulang kali Mengucapkan dengan menunjukkan foto Yang kita tahu bahasanya itu adalah Bentuk atau gambar yang meniru suara binasa Yang diakini oleh umat beragama manusia Nah itu juga kita Sebelumnya sebelum kita melaporkan Pemilik akun TikTok ini Kita juga agak mencari itu Menggali beberapa Kepensi belakang dari Youtube ya Nah kemudian Kita temukan itu ada beberapa Video-video Terkait dari Satu TikTok Nah Dia sudah berulang kali melakukan Mencoba Mencoba untuk Memberikan Keterangan terkait dengan Kekristianan ya dalam hal ini Ada Ada Di Elia Ada masuk podcast juga Nah Ada juga dalam video itu kita temukan Sudah kita sampaikan juga kepada Rekan-rekan yang lainnya Maksudnya Tujuan atau motif dia Dalam hal itu Memberikan serangan itu Dia ingin Menunjukkan kepada pengikutnya Pengikut dalam hal ini Pengikut akun TikToknya Nah itu Seolah-olah dia itu Mengetahui Tentang kebenaran Ajaran Kristen Oke Pak Daniel Sudahkah Anda kemudian Ingin begitu Atau bertemu dengan Pihak Ratu Entok ini Untuk mengklarifikasi Tentang konten-konten Yang ia buat sebelum Melaporkan ke pihak kepolisian Nah Jadi Untuk Itu Ada juga beberapa teman Yang sudah Kalau ketemu secara langsung Kita belum Tidak ada Tapi ada beberapa teman juga Sudah Coba mengomentari Beliau Dan Mengikuti beliau Sehingga Sampai dengan hari ini Kita rasa Tidak ada perubahan Ya Artinya tidak ada perubahan Ratu Entok semakin Semakin hari Semakin juga dia Menunjukkan kebenciannya Terhadap Agama Kalau satu agama Agama Kristen Ya Kita sampai ke saat ini Belum tahu apa sebenarnya Yang menyebabkan dia Sampai sebenci itu Nah jadi Itulah komentar dari Umat Kristen Yang melaporkan Ratu Entok Terkait penistaan agama Lalu Apa yang dikatakan Ratu Entok Sehingga membuat Sejumlah umat Kristen Berang Dan marah besar Hmm Kau cukur He Kau cukur Rambut kau Ya Jangan sampai kau Menyerupai perempuan Kau cukur Dicukur Biar jadi kayak Bapak dia Dicukur Kalau laki-laki Rambutnya harus Botak Dicukur Cepat Ya harus kayak Ini kau Apa Renaldo Dikepro Ya Cukur Cukur Bagaimana pendapat Para netizen Muslim Dan Kristen Yang mengomentari Ratu Entok Ini Yang manusia setengah jadi Menghina agama Kristen Nah ini maaf ya Tuhan Yesus dihina dia Maaf berani kali ya Kau mau cari sensasi Jangan soal agama Bang F Hah Kau mau cari sensasi Dengan yang lain Kau cari sensasi Soal agama Kok gila kok ya Oke guys Dia udah nangis-nangis Minta maaf Jangan Udah Maafin Maafin Hukum tetap berjalan coy Video ini menurut saya Kurang terpuji Dari Namanya Ratu Entok Karena apa Di dalam video ini Dia tunjukkan Gambar siapa Sudah jelas itu gambar Tuhan Yesus Dan bagaimana Kata-kata Ataupun ucapan Ratu Entok Tidak terpuji Kenapa Karena Melecehkan Menghina Sesembahan orang lain Saya yakin Di dalam agamanya Juga pasti seperti itu Menghargai Menghormati Keyakinan orang lain Sama juga kita Yang Kristiani Harus menghargai Menghormati Agama orang lain Begitu Tapi Dalam beberapa video Yang saya saksikan Ratu Entok Sering Menceloteh Agama orang lain Coba dulu Wajar gak seperti itu Ya kalau jualan Jualan lah yang baik ya Jualan skincare yang baik Jangan merendahkan Menjatuhkan Agama orang lain Terus terang ya Video Ratu Entok ini Membuat kami menjadi sulit Untuk mengambil komentar Apakah perilaku Ratu Entok ini Termasuk kategori Penistaan agama Atau tidak Karena Kalau menurut fakta Seselitih hidupan Yesus Jujur Yesus Memang berambut pendek Sesuai dengan Dalil Alkitabia Milik umat Kristen Komentar Paulus Dalam 1 Korintus Pasal 11 Ayat 14 Baik saya akan bacakan Bukankah alam sendiri Menyatakan Kepadamu bahwa Adalah suatu Kehinaan Bagi laki-laki Jika ia Berambut panjang Dari ayat ini Pastinya kita bisa Menyimpulkan bahwa Panjang rambut Yesus Kemungkinan besar Sesuai dengan Norma kebudayaan Setempat pada saat itu Bagi seorang pria Dalam kata lain Rambut Yesus Pastinya terlihat Maskulin ya Dan hal itu juga Merupakan argumen Paulus Dalam 1 Korintus Pasal 11 Ayat 13 Sampai dengan Ayat 15 Rambut pria Harus terlihat Maskulin Rambut wanita Harus terlihat Feminim Jadi Apakah benar Yesus itu Berambut panjang Sebenarnya Hal ini juga Tidak mempengaruhi Keyakinan Kristen Bahwa Yesus adalah Juru selamat dunia Sebagaimana Yang tercantum Di dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 29 Yang mereka imani Dan satu-satunya Jalan bersungga Sesuai Dengan Yohanes Pasal 14 Ayat 6 Silahkan cek ya Tapi saya sudah Melihat Piti yang namanya Ratu Entok itu ya Dimana Pitinya Memang Menghina Yesus ya Tuhannya Saudara Kita umat Kristen ya Jadi itu Memang tidak Tidak bisa dibiarkan Penyestaan Dalam kepercayaan Siapapun ya Kepercayaan orang lain Yang dianut oleh orang lain Kita tidak pantas Menghina Tuhan Siapapun Kita punya agama Masing-masing Agamaku Adalah agamaku Agamamu Adalah agamamu Gitu Jadi Memang pantas Untuk dilaporkan Saya pun sebagai Seorang muslim Mendukung Itu jelas Penistaan Kamu lakukan itu Sudah biasa lah Tuh Entok Sejak Tuhan Yesus Lahir ke dunia ini Dunia sudah menelak dia Tidak masalah Destru firman Tuhan Makin tersebar Seluruh dunia Kamu lakukan itu Aku minta Tuhan Yesus Mengasihimu Ratu Entok Tenang aja Kami diajari Tampar pipi kanan Kasih pipi kiri Tidak masalah Itu sama kami Tuhan Yesus aja Waktu udah mau disalipkan Udah dicacimaki Udah diludahi Udah dicambuk Segala macam Segala macam Sudah diberi Pada Tuhan Yesus kami Apa katanya Ampuni mereka Tuhan Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Sibolahutadohorat Tentok Kami gak bisa kau Belah-belah Nah sekarang Bagaimana menurut kalian Sahabat Augustial Jika menurut kami Jika Yesus memang Terbukti berambut panjang Maka rambut entok Bisa dikatakan Bersalah Namun Jika tidak terbukti Maka yang sebenarnya Yesus berat Berambut pendek Lalu yang membuat Kebohongan Dan penistaan agama Yang sesungguhnya Itu sebenarnya siapa Bukankah umat Kristen sendiri Dengan menggambarkan Yesus Berambut gondrong Dan lain sebagainya Bagaimana menurut Komentar kalian Sahabat Augustial Silahkan tulis ya Di kolom komentar video ini Allahumma inni as'aluka Biani as'hadu Annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Walam yakin Lahu kufuwa Lan ahadu An' billah An' flyable